Intro Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 13 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada ku. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, nas ini adalah bentuk pengakuan Paulus bagaimana sebagai seorang rasul Kristus yang diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi dan Yon Yahudi yang mengalami banyak hambatan dan tantangan, kesusahan, bahkan kelaparan, bahkan penghinaan. Dia telah lalui semuanya itu. Tetapi nas ini adalah prinsip hidupnya yang perlu kita hidupi sebagai seorang Kristen. Dia mengatakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Kalau saya boleh terjemahkan ini, demikian terjemahannya. Saya memiliki kekuatan di dalam segala sesuatu atau untuk segala sesuatu di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Jadi kekuatan Paulus itu bukan terletak kepada di dalam dirinya. Bukan terletak di dalam pikirannya, di dalam kekuatan fisiknya, bukan. Tetapi kekuatan Paulus yang menghadapi banyak tantangan, kesusahan demi Injil Kristus, demi kemuliaan nama Tuhan di dunia ini, sesungguhnya berasal dari Kristus yang memanggil dan menyuruh dia untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi dia mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk segala sesuatu di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Maka, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekalipun kita lemah dalam banyak hal, sekalipun kita memiliki banyak impian dan kita tidak sanggup untuk, dan tidak kuat untuk menggapai apa yang kita inginkan, maka jangan lupa ada Tuhan yang lebih kuat, dan ada Tuhan yang sering kita lupakan, yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka ciri-ciri orang Kristen haruslah memiliki iman yang kuat. Jadi orang Kristen itu tidak orang penakut, tidak orang pesimis, tidak orang yang lemas-lemas, yang lemah, tidak tetapi orang Kristen itu haruslah kuat dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan dia memberikan kekuatan kepada orang-orang yang menanggung segala sesuatu. Kepada orang-orang yang percaya. Maka hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus sajalah yang sesungguhnya dikuatkan untuk menghadapi segala sesuatu. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, kita memiliki banyak persoalan yang berbeda-beda, besar-kecil, dan berat ringannya juga. Kita memiliki semuanya itu. Tetapi Paulus memberikan perajaran yang berharga bagi kita. Bahkan hingga akhir usia kita di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Karena yang kita imani adalah Allah yang perkasa. Allah yang kuat. Yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk dilakukannya. Untuk diberikannya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Maka, tetaplah teguh dalam iman kepada Kristus. Sebab di dalam dia kita diberikan kekuatan. Apapun masalah itu, silih berganti. Yang melemahkan tubuh kita. Yang memadamkan semangat kita. Dan yang mengaburkan pikiran kita. Tetapi orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus akan memberikan kekuatan kepada kita. Dengan caranya yang tidak terduga-duga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hadapilah hidup kita masing-masing. Dan tetaplah berpegang teguh kepada iman. Kepada Kristus. Tuhan yang perkasa. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firmanmu yang mengajari kami. Ajarkanlah kami dan ingatkanlah kami. Supaya kami tidak takut menjalani kehidupan kami. Karena kami akan dikuatkan ketika Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan kami. Yang kami andalkan dalam hidup kami masing-masing. Amin. Terima kasih.